Layanan kesehatan misalnya masuk ke klinik, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, apotek juga mungkin boleh ya memang boleh sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Buat teman-teman yang udah gabung di channel aku, makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat teman-teman yang baru gabung Perkenalkan nama aku Ida, jadi di video hari ini aku juga sebenarnya mau sharing tentang seputar perkuliahan juga Ini sebenarnya videonya tuh lanjutan dari video sebelumnya yang tentang kuliah Jadi kan aku kemarin sempat bikin video tentang perkuliahan dan sekarang itu masih perkuliahan juga Cuma jurusan aku yaitu farmasi Sebenarnya kemarin aku sempat ada nyinggung gitu Jadi ngebahas sedikit farmasi dan ada beberapa adek kelas aku yang nanya Emang dulunya farmasi ya gitu, kuliahnya kayak gimana sih gitu Jadi sekalian aku bikin konten youtube, sekalian aku bahas disini Siapa tau ada beberapa adek-ade yang memang lagi cari info tentang farmasi Kemudian ada yang lagi cari info tentang jurusan keperguruan tinggi Siapa tau info dari aku bisa membantu buat kalian semua Dan buat teman-teman yang pengen tau kelanjutan pembahasan atau sharing mengenai farmasi Stay tune terus di video aku Sebenarnya farmasi itu jadi pada dasarnya membahas tentang obat-obatan gitu Dari mulai bahan kimianya apa, kemudian strukturnya Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh reaksinya seperti apa dan fungsinya untuk apa Jadi itu seperti itu ya pada dasarnya Dan sebenarnya berapa lama sih kuliah jurusan farmasi Jadi kuliah jurusan farmasi itu ada yang D3, ada yang S1, kemudian lanjut profesi Kalau misalkan D3 itu 3 tahun dan S1 itu 4 tahun Kemudian setelah S1 mau lanjut profesi tambah 1 tahun, jadi 5 tahun Nah buat teman-teman yang memang itu kalau misalkan gak telat ya Jadi maksudnya tepat waktu gitu Sesuai dengan ya maksudnya penelitiannya udah beres Semua nilai-nilainya juga udah beres Nah itu estimasi kelulusannya sekitar segitu Dan aku sebenarnya bukan mahasiswi lagi sih Aku udah lulus di tahun 2016 gitu Jadi tuh ini sebenarnya cuma sharing aja Flashback dulu aku kuliah farmasi kayak gimana gitu Kemudian jurusan apa aja sih Eh jurusan Sekolah apa aja sih yang boleh masuk farmasi gitu Apakah itu SMA, SMK, SMA-nya IPA atau IPS Sebenarnya pas aku dulu itu random gitu ya Ada yang IPS, kemudian SMA-IPS, ada yang SMA-nya IPA Kemudian ada yang SMK farmasi gitu Jadi memang diperbolehkan pas di perkuliahan aku dulu Jadi tuh ada beberapa jurusan gitu Maksudnya tuh ada beberapa alumni IPA Eh maksudnya tuh ada beberapa dari IPA, ada beberapa dari IPS dan SMK farmasi Kalau yang IPS mungkin memang mereka memenuhi standar gitu ya Maksudnya standar pas tes itu mereka lulus Jadi memang layak masuk jurusan farmasi Kemudian dari IPA Ya mungkin ada beberapa yang IPA juga ada yang gak keterima gitu Jadi tuh memang yang penting lulus tes dulu pas tahap awal gitu Terus kemudian dari SMK Kalau SMK farmasi ya jelas mereka lebih expert dong Dibanding kita SMA dan IPA dan IPS gitu Dan memang kebetulan aku dari IPA, SMA-IPA gitu Dan setelah itu perkuliahannya seperti apa sih gitu kalau farmasi Jadi perkuliahannya sih kalau misalkan semester 1 Semester 1 itu masih umum sih Jadi itu masih bener-bener umum lah IPA oke, IPS oke gitu SMK farmasi juga oke mungkin ya Tapi pas naik tingkat-naik tingkat Pasti kan lebih mencurus lagi ke arah yang farmasinya banget gitu Kayak meraci, kemudian mendalami struktur-struktur obat Terus membuat kapsul, kemudian reaksi di dalam tubuhnya seperti apa Kemudian memang sih pada dasarnya kalau misalkan jurusan farmasi itu Lebih dikuatinnya emang di kimianya gitu Karena memang banyak banget kontribusi kimia-kimia gitu disana Mereka banyak banget memang ke arah kimianya juga banyak Memang kesehatannya juga banyak gitu Hapalannya juga memang lumayan banyak Jadi memang perpaduan lah ya kombinasi yang pas gitu Kimianya iya, kemudian watematikanya juga iya Terus hafalannya juga iya Jadi itu memang kalau hafalan memang lebih ke arah Kayak misalkan reaksi di dalam tubuh kayak gimana Ketika dia bereaksi dengan obat lain Ketika dia bereaksi dengan makanan dan lain-lain gitu Pokoknya seperti itulah ya secara garis besarnya Soalnya aku juga gak bisa paparkan secara detail Karena memang itu banyak sekali Dan memang harus flashback lagi gitu Aku juga memang ada yang lupa gitu kan Terus apalagi ya Yang tadi yang prospek ke depannya gitu kayak gimana Jadi kalau misalkan untuk prospek ke depannya Sebenarnya kalau misalkan farmasi itu kan setelah lulus Banyak gitu ya Masuknya gitu Bisa masuk ke layanan pesehatan Misalnya masuk ke klinik Kemudian rumah sakit Kemudian puskesmas Apotik juga mungkin boleh ya Memang boleh sih apotik Terus kalau misalkan di rumah sakit pelayanan Jadi kayak pelayanan ke farmasian Jelas meracik obat Kemudian kayak Kita itu kan yang tahu dosis gitu kan Misalnya kita meracik obat untuk anak dosisnya berapa Untuk orang dewasa berapa Terus untuk ibu hamil Bekern beda-beda gitu obatnya Jadi kita memang harus tahu gitu Ini boleh untuk ibu hamil Ini tidak Ini kemudian untuk anak-anak dosisnya sekian-sekian-sekian Jadi kita kayak menghitung jumlah dosis untuk pasien Kalau pelayanan di rumah sakit ya Kemudian di klinik juga kurang lebih seperti itu Kemudian di apotik Apotik juga kan kadang ada yang Pelayanan juga kayak meracik Mereka bawa kopi resep Kemudian diserahkan di apotik Dan apotik bisa ngeracik Dengan anjuran ada kopi resepnya gitu Terus Buskesmas juga sama ya Pelayanan farmasinya seperti itu Kemudian selain itu kan ada juga di Instansi pemerintah Misalnya kayak di Bepom Badan pengawasan obat dan makanan Kalau misalkan di Bepom itu sih lebih ke arah Kayak uji makanan dan minuman itu layak gak sih Layak edar gak sih Aman gak sih sebenarnya itu untuk dikonsumsi oleh kita gitu Oleh masyarakat gitu Jangan sampai misalnya ada pewarna buatan Kemudian ada pewanginya Kemudian ada zat-zat yang membahayakan gitu untuk dikonsumsi oleh manusia gitu Kemudian selain Bepom itu ada industri-industri kosmetik Nah industri kosmetik juga memang memerlukan orang-orang farmasi Karena disana mereka kayak research gitu loh misalnya Formulation gitu loh misalnya formula untuk bikin lipstick itu apa gitu Terus standarnya seperti apa Kemudian cara pembuatan yang layak dan sesuai standar gitu kayak gimana gitu Itu sih kalau misalkan seputar di kosmetik Di industri kosmetik Kemudian ya selain industri kosmetik ada juga industri makanan Industri minuman gitu Itu kan memang membutuhkan orang-orang farmasi juga gitu Karena kan memang disana kalau pembuatan makanan misalkan terstandarnya seperti apa Itu memerlukan orang farmasi Minuman juga sama terstandarnya seperti apa gitu Itu juga memerlukan orang-orang farmasi Jadi memang luas juga sih sebenarnya farmasi Ini gak cuman di layanan kesehatan Selain itu yang tadi aku bilang yang farmasi Kalau misalkan yang farmasi Yang aku bilang tadi apotik Kalau misalkan udah lulus S1 dan kemudian lanjut profesi apotek Karena itu kan dia pasti punya izin kayak bisa buka apotek dengan nama dia sendiri Jadi kan bisa berwirausaha sendiri gitu ya Walaupun gak kerja di tempat lain gitu Nah itu seputar apotek Kemudian apalagi ya Setelah apotek tuh mungkin ada PBF gitu Pedagang besar farmasi Mereka kayak mendistribusikan PBF itu kan gak cuman obat-obatan doang Ada bahan bakunya gitu Kayak bahan kimianya Jadi sebelum jadi obat gitu kan PBF bahan baku Terus ada juga PBF obat-obatan gitu Jadi sebenarnya memang luas sekali Jadi kalau misalkan udah lulus Terserah mau mencar kemana Mau ke industri Mau ke layanan kesehatan Kalian mau ke PBF Dan lain-lain gitu loh Jadi memang itu Seputar Garis besarnya dan informasi Jadi kalau menurut aku sih Memudahkan kita gitu untuk Nantinya mencari kerja gitu Oke semuanya Jadi itu seputar info untuk jurusan farmasi Buat teman-teman yang ada yang mau nanya Ataupun kayak gimana gitu maksudnya Lebih spesifik mengenai farmasi boleh-boleh komen Soalnya sih aku gak tau ya Kalau misalkan sekarang Kurikulumnya udah berbeda Bukan kurikulum apa ya Maksudnya tuh kayak semester Mata kuliah per semesternya udah berbeda Aku gak tau Soalnya kan aku memang Lulusnya di tahun 2016 Mungkin ada pembaruan Yang pembelajaran baru gitu Jadi buat teman-teman yang memang Mau nanya secara garis besar Atau tanya-tanya tentang farmasi Boleh komen di bawah Oke cukup sekian video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang tadi aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye bye